Pemirsa Jakarta akan segera menggelar ajang balap mobil listrik Formula E 2022 di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, di mana sebanyak 22 pembalap akan menjajal kemampuannya di gelaran Formula E Perdana di Asia Tenggara. Dalam waktu dekat, ajang balap mobil listrik Formula E 2022 siap digelar, di mana pada 4 Juni untuk pertama kalinya Jakarta International E-Prix Circuit atau JIEC Ancol Jakarta akan menggelar kegiatan perdananya, yang sekaligus menjadi ajang Formula E pertama di Asia Tenggara. JIEC Ancol diakini akan menghasilkan balapan yang begitu seru. Dengan panjang 2,4 km dan lebar 12 meter, sirkuit tersebut dirancang dengan 18 tikungan dan titik pengereman yang baik, sehingga diharapkan juga bisa dipakai untuk ajang balap lainnya. Gelaran Formula E di Jakarta akan menjadi seri ke-9, setelah sebelumnya digelar di sejumlah kota besar dunia, Riyad Arab Saudi, Mexico City Mexico, Roma Italia, Monaco, dan Berlin Jerman. Seri Jakarta nantinya akan diikuti 11 tim dan 22 pembalap, di mana dalam kelasemen sementara terjadi pesaingan ketat di antara mereka. Setelah hadir di Indonesia, Formula E 2022 akan melanjutkan pertarungan antar pembalap di seri Maroko, sebelum kemudian berlanjut ke Amerika Serikat Inggris. Hingga seri pamungkas di Korea Selatan, Jakarta diharapkan akan terus menjadi bagian dari kalender Formula E setiap tahun, mengingatlah terjalin kemitran jangka panjang dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.